Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama gue Mbaca Channel channel yang membahas tentang otomotif sepeda motor seperti yang teman teman lihat di depan saya ini ada kabel yang berserakan ya ini motornya motor Suzuki SMAX motor ini sebelumnya tidak ada kendala cuma permintaan dari yang punya motor untuk merapikan kabel kabelnya biar yang tinggal cuma kabel pengapinya aja sama kabel lampu jadi kabel-kabel yang tidak perlu ini nanti kita potong saja seperti itu jadi kita akan bersihkan semuanya nanti setelah kita memotong-motong kabel ini meringkasnya kemudian kita merakit dari jalur pengapian jalur kabel pengapian dari SMAX itu sendiri oke mungkin kita sama-sama belajar disini silahkan perhatikan ditonton videonya biar-baik ya biar gak salah kambung oke kita potong kabelnya terlebih dahulu seperti ini kabelnya ini ada dari Kiprok banyak kali kabel-kabelnya ya kita potong Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kabel-kabel yang tidak penting kita buang-buang saja ya kabel CDI-nya juga kita potong kita ambil yang penting-penting saja kita potong kita potong kita habiskan semuanya sampai terpisah dari mesinnya sakit-sakit kita lepaskan terlebih dahulu oh selamat menikmati oke seperti ini teman-teman ya kabelnya sudah kita potong kita potong sebagian ya yang tinggal ini dari kiproknya kiprok CDI dari coil ada 2 kemudian 10 sebelah sana kita pindah sebelah sana terlebih dahulu kita akan merakit mulai dari kabel spool nanti saya akan jelaskan warna-warna kabelnya oke baik kita mulai dari spool terlebih dahulu ya dari spool ini ada 4 4 warna kabel seperti ini kemudian dari kiproknya nanti kita akan kalau kita akan gabungkan satu persatu nanti ada CDI nya juga seperti ini nanti mau diperhatikan teman-teman semuanya mana kabel-kabel warna-warna warna kabel yang kita sambung nanti kita akan jelaskan satu persatu oke untuk saya skip terlebih dahulu kita lanjutkan untuk pengupasan ini ya nanti setelah kita kupas semuanya yang untuk kita sambung kita akan lanjutkan kembali kita skip aja untuk pengupasan kabel ini oke baik setelah kita kupas ya kabelnya jadi kita tinggal penyambungin seperti ini kita kenalkan terlebih dahulu kabel dari spool untuk motor semes ini ada 4 keluaran kabel yang pertama putih laris merah yang kedua kuning yang ketiga biru laris kuning yang keempat ada hijau laris putih ya oke gimana keempat kabel ini yang pertama putih garis merah ini yaitu kabel pengapiannya jadi teman-teman sebelum melakukan perangkaian ataupun pengecekan ya jika semes penghilang pengapian kabel putih ini kita konsulatkan ke bodi seperti ini jika mengeluarkan api percikan api berarti spoolnya masih bagus seperti itu ini ya kabel merah laris putih yang kedua yang kuning yaitu kabel warna kuning kuning laris putih ya ini kabel lampu pengapian kemudian yang biru laris kuning biru laris kuning itu yaitu masanya pulser yang satunya hijau laris putih ini kabel pulsternya ini 2 ini pulser pengapian masa pulser dan juga kabel pulsernya ada 4 kabel oke yang pertama dimana semes ini kita lanjutkan dari 10 pengapiannya dari 10 kemudian kita lanjut penyambungan kabel ke kiprok ya dimana kabel kiprok ini ada ada banyak kabel ada putih kuning merah dan hitam oke untuk yang pertama input dari 10 ini tadi ya 10 itu kabel merah seperti putih di kiprok ini juga ada kabel merah seperti putih berarti ini kita sambungkan ke kabel dari 10 seperti ini ya kita gabung terlebih dahulu kita menjelaskannya sambil menyambung ke kabelnya aja ya oke kemudian output dari kiprok ini atau pengeluaran dari kiprok ini yaitu kabel berwarna merah ini inputnya ya kabel merah putih laris merah inputnya dari 10 ke kiprok kemudian output dari kiprok ini yaitu kabel warna merah disini kabel warna merah ada 2 dimana yang 1 kita sambungkan 1 aja ya 1 untuk karena ini motor tidak menggunakan aki jadi 1 untuk pengisian kaki dan 1 untuk kabel merah satu ini menuju ke CDI oke kabel CDI warna merah 1 ke pengisian ke aki 1 ke CDI oke dimana di CDI ini ya untuk kabel merah dari kiprok perhatikan teman-teman ya untuk kabel merah dari kiprok ini menuju ke CDI yaitu berwarna oran dari CDI nanti ini ya berwarna oran ini kita sambungkan ke warna merah dari output kiprok oke untuk mengecekkan kiproknya teman-teman nanti kabel merah ini dikonsultatkan kayak itu ke bodi motor sambil diengkol jika ada jika tidak mengeluarkan percikan api nanti bisa dipastikan kiproknya ini bermasalah seperti itu oke kabel merah 1 kita sambungkan ke oran ya teman-teman ya 1 kabel merah kita sambungkan ke oran yang satu kabel merah yang lagi itu pengisian pengisian kaki ya teman-teman ya oke selanjutnya dari kabel putih laris merah sudah kita sambungkan ke putih laris merah kiprok kabel merah kita sambungkan ke oran dari CDI kemudian selanjutnya kabel putih eh kabel putih kabel kuning kabel kuning ini yaitu kabel untuk penerangan ataupun lampu kabel penerangan ataupun lampu ini ada 2 ya satu kita sambungkan ke kuning kuning dari sepul kuning dari sepul kita sambungkan ke kuning dari kiprok kita sambungkan satu aja karena satu ini nanti jika teman-teman ingin memasang lampu masih ada kabel yang satunya lagi oke kemudian ini kan ada 2 satu kita sambungkan ke sepul satu lagi untuk ke lampunya nanti oke kemudian kabel hitam dari kiprok ini yaitu kabel masanya nanti kita tempelkan ke body aja oke seperti itu teman-teman ya oke kemudian dari CDI masih ada 2 kabel lagi pulser kabel pulser ini langsung menuju ke CDI kabel pulser ini 2 ini biru luris kuning dan hijau luris putih ini menuju ke CDI kabel ini kabel 2 ini menuju ke CDI gimana si I juga ada kabel kabel CDI kita langsungkan menuju ke CDI biru luris kuning dan hijau luris putih kita sambung aja teman-teman karena warna kabelnya masih sama masih warna kabel yang asli yang dari 10 kita sambungkan langsung ke CDI seperti ini ini kabel pulser nya oke setelah seperti ini udah ada beberapa kabel yang dirangkai kemudian kemudian dari CDI ini masih ada tersisa 2 kabel ya 2 kabel dari CDI ini yaitu menuju ke coil warnanya putih putih laris biru dan hitam laris kuning hitam laris kuning teman-teman ya masih ada 2 kabel ini jadi kita menuju ke coil dimana yang putih laris putih laris biru ya putih laris biru ini kita sambung ke coil kebetulan di coil ini ada 2 ada 2 kabel satunya masa ya jadi masanya nempel ke coil jadi teman-teman jika ingin menyambungkan masanya ke body juga boleh kebetulan ini ada 2 kabel dari coilnya satu ke masa kita ikuti aja sambungan kabelnya hitam laris putihnya hitam laris putihnya ini masanya ya masanya CDI kita sambungkan kemudian yang putih ini kita menuju ke coilnya kabel yang menuju ke coil seperti itu oke sudah tersambung semua teman-teman ya tinggal kita mengeceknya dari coil itu sendiri apakah mengeluarkan api atau tidak oke saya ulang kembali di kabel 10 kabel 10 ini ada 4 warna kabel ya 2 tersambung ke KK Kiprok dan 2 lagi tersambung ke CDI ya mana yang kabel merah putih laris merah ini terhubung ke Kiprok kabelnya merah putih laris merah kemudian kabel kuning juga tersambung ke Kiprok tersambung Kiprok untuk penerangan oke seperti itu kemudian kabel pulsternya kabel pulsternya ada 2 1 pulsernya 1 masa pulsternya jadi kabelnya ada di CDI kita sambung aja langsung ke CDI kemudian kabel merah output dari Kiprok kita sambungkan ke oren ke oren dari CDI warna kabelnya oren CDI merah oke kemudian dari CDI itu sendiri ada 2 kabel lagi menuju ke coil 1 masa dan 1 kabel menuju ke coil 2 seperti ini oke bisa dipahami teman-teman ya kita masih sama-sama belajar pengapinya jalur pengapinya seperti itu tadi 2 kabel merah ini satunya ke pengecanaki 1 menuju ke CDI di kunci kontak 2 kabel kuning dari Kiprok yaitu 1 menuju ke 10 dan 1 untuk mengunjung ke bolam lampu itu sendiri kemudian kabel hitam dari Kiprok ini kita sambungkan ke masa aja seperti itu ataupun kita tempelkan ke bodi seperti itu teman-teman ya mungkin dapat dipahami kemudian setelah lakukan nyambungan seperti ini kita cek pengapin dari coil itu sendiri jika coilnya bermasalah maka tidak akan mengeluarkan api seperti itu oke nanti saya akan rapikan terlebih dulu kabelnya nanti kita akan cek pengapin yang keluar dari coil setelah kita sambung kita skip dulu saya rapikan dulu kabelnya nanti saya akan lakukan pengecekan pengapin dari coil seperti itu oke baik teman-teman kita lanjutkan kembali ini setelah saya isolasi kabelnya jangan sampai ada kabel yang terbuka nanti kita akan rapikan lagi kita bungkus semuanya namun kita cek terlebih dulu pengapin apakah muncul pengapin atau tidak dari coilnya jika tidak ada muncul pengapin dari coilnya berarti ada kabel yang salah sambung oke berarti teman-teman ini saya gelapkan sedikit businya sudah saya buka kemudian kita cek percikan apinya di kabel coil mungkin dapat dilihat teman-teman ya ya pengapinya ya oke berarti sambungkan kabelnya sudah benar semua jangan lupa kabel yang hitam dari kiprok ini tadi ya keluaran dari kiprok untuk masa kiprok kita sambung ke masa kita tempel ke masa karena kalau tidak nanti teman-teman jika memakai lampu masa kiprok nya tidak terhubung ke bodi motor karena lampu teman-teman akan cepat putus oke kita tes kita pasang businya nanti kita akan tes coba hidupkan motornya apakah normal ataupun brebet motornya kita akan buktikan soalnya motornya sudah tidak memakai aki biasanya kebanyakan motor semes ada yang tidak memakai aki ada yang berebet motornya ini rangkaian kabel untuk semes yang tidak menggunakan aki teman-teman ya oke businya sudah terpasang terpasang dari kubusinya setelah itu kita coba hidupkan oke ini sudah semua sudah terpasang teman-teman ya kita coba engkau dulu motornya bakal motornya hidup normal atau tidak terima Oke seperti itu teman-teman ya Motornya hidup normal Tanpa ada kendala Oke seperti itu Penyambungan kabel ataupun perakitan kabel pengapin Dari motor Suzuki SMS ini Jika teman-teman ada pertanyaan Mungkin silahkan tulis di kolom komentar Jika ada kesempatan saya akan membalas Komentar dari teman-teman sendiri Oke rangkaian kabelnya Jika teman-teman belum pahami Makanya tonton video ini sampai selesai Biar tidak ada kesalahan dalam penyambungan kabel Seperti itu Terima kasih Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like dan subscribe Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh